selamat pagi selamat berjumpa di channel Tama Motor oke disini Tama Motor ingin berbagi ya para teman-teman semua oke ya disini Tama Motor kedatangan motor Honda Supra X125 dimana disini motornya mempunyai keluhan suaranya itu kemelitik ya kemelitik keras suara mesinnya kemelitik keras ya oke sebelum lanjut ke videonya telah membantu subscribe like dan komen dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini oke ya kita coba hidupkan dulu motornya supaya teman-teman tahu kendalanya itu seperti apa oke ya suaranya seperti ini ya ini sepertinya suaranya dari sentrik kendor coba kita buka dulu ini ini kita buka ya tutupnya kita buka lalu kita gunakan obeng belah ya yang kecil kita coba puter ini oke disini ini kan bergetar tuh seharusnya dia tidak bergetar ya ini ada kemungkinan ada kerusakan dalamnya kita coba puter ke kiri oke ya suara mesin langsung halus ya suara mesin langsung halus coba kita diambat dulu oke dia kembali lagi ya suaranya suaranya kembali lagi sekarang tinggal kita bongkar kita coba lihat kalau bisa kita perbaiki kita perbaiki dulu kalau tidak bisa terpaksa kita harus ganti oke ya ternyata seperti ini nih setelannya ya tuh udah dielas juga coba kita putar dulu nah dia tidak mau balik ya tidak mau balik ini ya berarti berarti ini tuh pasti ada kendala ya sepertinya ini pernya patah coba kita buka dulu oke ya ini sepinya kita congkel ternyata kalengnya juga udah hancur ya tuh ini kalengnya juga udah hancur ya udah kebakar jadi kita ganti aja yang baru ya oke ya ini kita ganti tonjolannya kita ganti yang baru oke ya untuk cara pemasangannya ini kita putar dulu ya pakai obeng kecil masukkan lubang sini di sana di dalamnya ada belahannya kita putar ke kanan ya ini sambil kita tekan ujungnya ya yang ini ya kita putar terus sampai mentok nah seperti ini kalau baru dia pasti ada buat penguncinya ya seperti ini ini penguncinya nih kita celupkan paskan sama pengunci dalam tuh seperti ini nah seperti supaya dia tidak balik lagi kita lem dulu kita lem dulu perpaknya kita kemudian kita kemudian kita kemudian Oke tinggal kita masukkan ya Seperti ini Selamat menikmati Oke ya udah selesai tinggal kita cabut yang ininya Sudah otomatis Depan dulu Eh Oke Oke ya suaranya itu jadi halus lagi Sudah normal Kita pasang bautnya Oke udah selesai ya Kita coba hidupkan lagi Oke ya suara kemelitiknya hilang Oke udah selesai Jadi Begitu ya caranya mengatasinya Kalau sebelum kita pongkar Di sentrik Kita coba cek dulu dari setelannya ya Kalau motornya kemerici kayak gini Terima kasih yang sudah nonton video ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax